Assalamualaikum, saya BDT berasal dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua di dalam episode Reaction Sekali Ini Guys, hari ini guys, kita akan bercakap tentang Indonesia dan Indonesia guys mempunyai pelbagai keragaman guys mulai daripada bahasa, suku, agama, ras dan macam-macam lagi lah guys jadi sesiapa orang-orang luar ataupun para tetamu kita panggil yang datang ke Indonesia pasti akan terkesan dengan Indonesia apabila disambut oleh teman-teman kita yang di Indonesia kan pasti akan terkesan dengan satu sifat ramah daripada orang-orang Indonesia dan ini sudah terbukti ramah guys jadi Bhinneka Tunggal Ika memang bersatu dalam satu keragaman lah memang sesuai sangatlah kata-kata itu untuk Indonesia guys dan hari ini guys, kita akan nonton sebuah video guys sebuah video daripada Olinon Indramayu guys judul daripada video ini pula adalah Indonesia di Mata Tudong Thailand guys baru-baru ni guys, acara Tudong yang telah dilakukan oleh 32 orang biksu mulai berjalan kaki daripada Thailand hingga ke Candi Barbudur kalau tidak salah saya guys dan di dalam perjalanan mereka itu kan banyak bertemu dengan orang-orang yang mereka juga tidak sangka akan disambut kayak gitu di Indonesia guys daripada yang menawarkan makanan buat mereka ada yang sanggup untuk mengikuti perjalanan mereka melindungi mereka gitu jadi ini adalah salah satu pengakuan daripada biksu yang mengikuti acara keagamaan ini guys jadi tanpa membuang waktu kita akan nonton video ini tetapi sebelum itu kalian pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react ini channel yang saya react ini saya letak link asli dia di description box di bawah saya nanti kalian boleh pertimbangkan untuk subscribe jangan lupa buat bergabung serta dukung channel ini ojo lali di subscribe channel KU Good People jadi tanpa membuang waktu kita nonton isi kandungan ini karena apa luahan biksu ini tentang orang-orang Indonesia dan layanan yang diberikan buat mereka di Indonesia let's go satu dua nah guys bayangkan itu yang dikatakan oleh biksu ini guys jadi ini membuktikan walaupun video ini pendek lah guys tapi apa yang saya ingin sampaikan ini adalah orang-orang Indonesia itu memang sudah sifat dia memang sudah diajari dari kecil untuk sentiasa membantu orang-orang yang dalam susah gitu jadi ini adalah sesuatu yang sifat sangat kuat bagi orang Indonesia gitu guys jadi bayangkan lah biksu ini yang datangkan begitu kaget sekali lah melihat bagaimana sambutan yang diberikan buat mereka yang datang datang ini mereka pun tidak sangka guys akan disambut diraihkan kayak gitu guys di Indonesia padahal perjalanan mereka ini begitu panjang guys dan kalau di satu dua provinsi begitu yang mereka lalui dilayan dengan baik tidak 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 airan tetapi ini mulai dari masuk Indonesia sampai perjalanan mereka mau ke Candi Barbudur dan sekarang sudah saya lupa sudah dimana sudah mereka dan sekarang sudah hampir dengan Candi Barbudur guys sekarang sudah hampir dengan Candi Barbudur semua layanan yang diberikan itu begitu baik guys dan ini benar-benar bukan memuji Indonesia tetapi membuatkan orang itu kan tertanya-tanya gimana kalau sendiri yang datang ke Indonesia apakah akan merasa perasaan yang disambut kayak begini ataupun hanya dapat menonton di video-video yang kayak gini jadi ini yang membuatkan orang teringin untuk kepingin mau datang ke Indonesia sendiri guys jadi gimana guys apa pendapat kalian dengan ini guys dan kalau menurut saya Bineka Tunggal Ika itu sangat-sangat-sangat sesuai dengan Indonesia guys jadi kalau kalian ada pendapat silahkan komen di ruangan komen di bawah dan saya rasa sampai disini saja video saya mau berkongsi dengan teman-teman semua hari ini semoga kalian terhibur dan mampu mengisi masa lepang teman-teman semua dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang salam santun namai dan salam silaturami Assalamualaikum Salam Santara Good People yo teman-teman ojolali disubscribe yo channel ku selamat menikmati